Pemirsa kita lanjut ke berita berikutnya, Menko Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli menyatakan Indonesia akan memberikan bebas visa ke 47 negara dunia. Ia dilakukan setelah adanya kenaikan pemasukan pariwisata sejak program bebas visa pertama berhasil dilakukan. Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan Indonesia akan memperbanyak negara bebas visa untuk masuk ke Indonesia. Dari 52 negara yang diusulkan, 47 negara yang rencananya akan bebas visa, paling lambat Oktober mendatang. Hal ini dilakukan cepat karena menurut Rizal, akhir tahun adalah momen tepat meningkatkan pariwisata di Indonesia. Menurutnya dari pembebasan visa yang dilakukan tahun lalu, pemasukan dari sektor pariwisata naik 15 persen dari yang biasanya hanya 4,5 persen per tahun. Iya ini mungkin harus didukung ya, karena memang kita punya potensi besar negara ini untuk sektor pariwisata. Misalnya kalau kita ke luar negeri, pasti orang mungkin tanya, Indonesia, mereka lebih tahu Bali dibandingkan dengan Indonesia. Jadi mudah-mudahan dengan dibukanya, bebas visa ini lebih banyak lagi. Mereka bisa datang dan tidak hanya ke Bali tentunya. Ke provinsi-provinsi lain. Dan kalau kita lihat di data di Competitiveness Index di Indonesia, itu ternyata setelah pemberlakuan kebijakan visa, bebas visa itu yang pertama, posisi Indonesia Competitiveness Indexnya langsung loncat naik. Ini baru dari kebijakan itu. Coba kalau misalnya infrastruktur diperbaiki dan sektor-sektor lain diperbaiki, pasti Competitiveness Index kita semakin baik tentunya di bidang pariwisata juga begitu. Dan mungkin juga bisa mempengaruhi juga misalnya meningkatkan perekonomian kita yang sekarang sedang lesu ya, supaya bisa membantu.